Kisah Horor Jalur Tengkora Ngawi Maus Pati Warga Dengar Ceritan Besugeng Rahayu vs Eka Cepat Cerita khusus tentang jalur Ngawi Madiun memang menjadi kisah tersendiri dibalik kecelakaan maut. Adu banteng antara Besugeng Rahayu vs Bes Eka Cepat Jalan Raya Ngawi Maus Pati, km 9-10 Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada 31 Agustus Dini Hari Yoyok Saksi Mata menyebutkan terdengar suara keras ada jeritan korban menangis karena tabrakan itu sangat keras suara terdengar ada pejalan kaki yang menyebrang diduga Bes menghindari pejalan kaki itu lalu terjadi tabrakan jelasnya Cerita Ngayawara tentang jalur Ngawi Madiun terutama km 9-10 di desa Tambakromo itu menjadi kisah tersendiri sebab jalur disebut pihak kepolisian sebagai jalur tengkorak jalur yang memang dianggap sangat berbahaya yang menimbulkan beberapa cerita horor di kalangan warga setempat Mengapa disebut jalur tengkorak? Karena jalan ini memang rawan kecelakaan bahkan dianggap sangat rawan dan setiap pengendara pasti berhati-hati melewati jalur ini Selain itu, kawasan ini tak hanya rawan kecelakaan tetapi juga kriminalitas maka itu beberapa waktu lalu Polres Ngawi memasang lampu serobo di kawasan tersebut Berdasarkan data dari pihak kepolisian angka kecelakaan di wilayah ini lebih tinggi dibanding wilayah lain sebab Ngawi Madiun termasuk jalur tengah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan kondisi banyak tikungan dan belokan tajam Penyebab utamanya menurut data kepolisian karena rata-rata kendaraan di jalur ini melaju dengan kecepatan tinggi khususnya di Ngawi ada 3 titik rawan kecelakaan yang sering diistilahkan black spot Ada pun 3 titik yang rawan itu yakni Jalan Raya Ngawi Solo, km 9-10, Desa Soko Kecamatan Kedunggalar, km 11-12, Desa Tempuran Jalan Raya Ngawi Masopati, Desa Tambrak, Romo, Geneng Lalu Kecamatan Paron, km 67, Desa Tawun dan Kecamatan Padas maka pengemudi harus hati-hati melewati jalur ini terutama sepanjang ruas jalan mulai mantingan hingga Ngawi karena banyak tikungan tajam Seperti diketahui telah terjadi kecelakaan alias bus adu banteng pada Kamis 31 Agustus dini hari korban kecelakaan bus Sugeng Rahayu vs bus Eka Cepat di jalur Ngawi Madiun berjumlah 17 orang Informasi terakhir, untuk sementara ada 3 korban diantaranya meninggal sementara 14 lainnya luka-luka berat dan ringan Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiyono 31 Agustus 2023 mengatakan 17 korban terdiri dari 14 penumpang dan 2 sopir bus sedangkan 1 korban lainnya merupakan seorang pejalan kaki juga meninggal Kecelakaan tersebut berawal saat bus Eka Cepat melaju dari jalur Yogyakarta-Surabaya Bus kemudian terlibat adu banteng dengan bus Sugeng Rahayu jurusan Surabaya-Yogyakarta Kondisi bus Rahayu rusak berat dengan atap terbelah dan lepas sementara bus Eka Cepat rusak parah ada satu pejalan kaki yang ikut meninggal hujannya Terima kasih telah menonton!